Misteri sosok wanita berhijab yang berdiri saat tragedi kecelakaan maut di exit tol Bawen, Semarang. Tragedi kecelakaan beruntun di exit tol Bawen, Semarang, sosok wanita berhijab jadi sorotan. Wanita berhijab tiba-tiba berdiri tepat di depan truk yang menabrak kendaraan yang berada di lokasi. Sosok wanita itu terkema di CCTV yang terpasang di depan persimpangan exit tol Bawen. Di awal video yang diunggah aulanya mobil truk Tronton Merah yang mengalami remblong telah membunyikan klakson. Namun sayangnya, kendaraan yang berada di depan truk tak bisa mengelak sehingga terjadilan kecelakaan beruntun. Kendati demikian, saat mobil truk tersebut terhenti tiba-tiba ada sosok wanita berhijab tiba-tiba langsung datang tepat berada di depan mobil truk dan melihat kondisi mobil yang terseret truk ringset parah. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti siapa sosok wanita berhijab tersebut. Namun diduga wanita tersebut adalah salah satu korban dari kecelakaan beruntun ini. Kronologi kecelakaan di exit tol Bawen diduga karena remblong hingga sebabkan tiga orang meninggal dunia. Diketahui kecelakaan ini terjadi di jalur Semarang Solo, tepatnya di persimpangan exit tol Bawen, Sabtu, 23 September 2023. Kecelakaan ini diduga karena truk Tronton mengalami remblong sehingga menabrak kendaraan yang berada di depannya. Saksi mata yang melihat langsung kejadian kecelakaan beruntun ini mengatakan jika truk Tronton tersebut dari arah Semarang ke arah Tuntang lalu menabrak kendaraan yang berhenti di lampu merah. Samsul menuturkan jika dalam kecelakaan ini ada tujuh mobil dan tujuh motor yang tertabrak truk. Video rekaman CCTV yang beredar juga memperlihatkan kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini ringsek parah. Samsul mengatakan jika dari kejadian ini ada lima korban yang berada di depan truk, tiga di antaranya merupakan perempuan dan dua lainnya laki-laki. Sebelum tabrakan terjadi, terdengar suara klakson panjang dari truk Tronton yang diduga mencoba memberi peringatan kepada kendaraan di depannya. Kendati demikian truk Tronton tersebut tak bisa dihentikan dan melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak bahkan menyeret sejumlah kendaraan.